Intro Bupati Bogor Ade Yassin bersama Forkompida Kebupaten Bogor melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Jasinya Dalam agenda kunjungan kerja pada selasa 7 Desember 2021, Ade Yassin mengunjungi dan meninjau pembangunan sekaligus meresmikan infrastruktur dari program 1 miliar 1 desa atau Samisadeh di beberapa desa di Kecamatan Jasinya Kunjungan tersebut diawali dengan peresmian Jembatan Rawayan yang dikerjakan oleh Tentara Nasional Indonesia Divisi Infanteri 1 Kostrad di desa Peresmian pembangunan betonisasi di desa Bagoang, pendendatangan dan pasasi di desa Negrasari Peresmian jalan betonisasi di desa Setu, peninjauan vaksinasi di Yayasan Pondok Pusandren Saifurohim Peresmian jembatan di desa Sipak dan peresmian jembatan gantung di desa Kalongsawa, Kecamatan Jasinya, Kabupaten Bogor Yang dikerjakan oleh TNI bersama PT Aiger Kesempatan yang sama Ketua Abdesi Kecamatan Jasinya, Nur Rahman menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor Yang sudah mengunjungi Kecamatan Jasinya dalam kunjungan kerjanya Ya memang hari ini, Alhamdulillah, ada kunjungan kerja Ibu Bupati Ade Yassin ke Kecamatan Jasinya Terkait masalah program Samisadeng Ini menurutkan suatu bangkah kebanggaan bagi Kecamatan Jasinya Dengan kehadiran Ibu Bupati yang melihat Terima kasih, terima kasih, dapat bantuan dari Samisadeng Untuk itu saya terima kasih yang sebesar-besar di Bupati Tapi hari ini beliau bisa datang dalam keadaan cuaca ini Ya mulai-mulai jadi terkampung Pak, ini kan dengan program Samisadeng itu bisa memecahkan solusi pembangunan di wilayah-wilayah terpecil gak sih, Pak? Ya jelas, ini sesuatu yang memang angin segar ya Di saat 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang Belanda, negara kita, bahkan dunia Nah ini bagi teman-teman kepala desa dan bagi kami ini satu angin segar berkah Karena proskandaran yang dari dana desa itu banyak terfokus kepada penanganan COVID-19 Termasuk BLT Nah mungkin ini satu-satunya kabupaten di Indonesia yang mendapatkan program seperti ini Bahkan dana desa yang diperima oleh desa asal ya Pak Makasawo itu lebih kecil dibandingkan dana Samisadeng Dana desa ini cuma 905 juta Sementara Samisadeng ini 1 miliar per desa Itu suatu berkah di saat kondisi negara kita seperti ini Ya Alhamdulillah ini berdampak bagi masyarakat Karena bisa melakukan suatu program kegiatan yang memang telah kami rencanakan Untuk menghasilkan sudah barang tentu ini bermanfaat bagi masyarakat Sementara itu juga pengurus abdesi kecematan Jasinga, Esa Asmarini pun menyampaikan terima kasih Kepada Bupati Bogor yang telah menggelontorkan program Samisadeng kepada 16 desa di Kecamatan Jasinga Sehingga dapat terus membangun infrastruktur guna memperlancar perekonomian masyarakat desa Yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah SWT Dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT Ibu Bupati kita, Ibu Ade Yasin Yang Alhamdulillah izin Allah sudah berada di tengah-tengah kita Yang saya hormati para pimpinan Kepala Dinas Kabupaten Bogor Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu Tetapi Sada ini Satu desa, satu miliar Yang luar biasa sangat berguna bagi kami semua Karena di tengah keterturukan kami dengan pandemi ini Akhirnya kami bisa membangun Dan yang dibangun itu luar biasa berguna untuk masyarakat Baik peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian Yang kedua, ucapan terima kasih kepada tim percepatan Kabupaten Bogor Yang dipimpin oleh Ibu Udin beserta tim Yang sudah, yang bisa menjembatani kami Untuk memberikan, menyampaikan keluk kesah Apa yang kita rasakan Sehingga tersampaikan kepada Ibu dalam hal ini Sekali lagi, ucapan terima kasih kepada Ibu semua Mudah-mudahan Ibu selalu dilindungi oleh Allah SWT Diangkat kerajatnya oleh Allah SWT Dan dipercubukan kita di surganya Allah SWT Takbir Allah SWT Takbir Allah SWT Takbir Allah SWT Terima kasih Saya tutup dengan Wa bilahi ta'amin wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu, intinya dari kegiatan seharian ini, Bu? Intinya, Bu? Ya, dari pagi sampai jam ini Kita terus melihat perkembangan pembangunan Yang pertama tadi kita melihat jembatan rawayan Yang dibangun oleh PNI kerjasama antara pemerintah daerah dan TNI Lalu pengecekan-pengecekan jalan yang sudah beres Yaitu dari program Cawisades atau Melayu Suku Desa Dan setelah itu, juga setelah ini kami akan cek vaksinasi Dan juga jembatan lagi gitu Jadi, satu yang dibangun itu jembatan dari CSR-nya Eiger Jadi, tahun ini Pemerintah Kabupaten Bogor Membangun 33 jembatan rawayan dari APBD Yang dikerjasamakan oleh TNI Termasuk juga dari Pangkostrad Dengan Korem, ya Itu yang dibangun oleh kerjasama dengan TNI Tapi ada satu yang hasil CSR-nya Eiger Lalu, kalau samisade, seperti biasa Jalan-jalan desa yang dibangun dengan petonisasi Itu jalan-jalan yang biasanya tidak pernah terbangun Sekarang sudah terbangun Alhamdulillah, masyarakat juga senang Dengan adanya fasilitasi dari samisade ini Bu, untuk program samisade dari 16 desa yang ada Kan baru 5 desa yang rampung 4 yang baru mulai pelaksanaan Nah, ini seperti apa, Bu? Mengingat sudah akhir tahun itu? Ya, harus selesai Desember ini harus selesai Jadi, 4 itu kan karena terlambat pengajuannya Jadi, masuk ke perubahan Karena awal itu masih kita buka di perubahan Tapi, nanti harus selesai di Desember, akhir Jadi, Bu? Itu dikebut ya, Bu? Itu kan kalau pengerjaannya sih nggak lama sih Kalau buat jalan itu Jadi, cepat juga bisa cepat Masa kemenju selesai Cuma pengeringannya yang agak lama mungkin 28 hari Dari Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, BBN TV Channel, melaporkan